Mentari fajar terbit dari balik tiang bumi yang tertancap di sepanjang tanah ini. Semure cantik cahayanya menambah kecintaanku pada keindahan negeri ini. Negeri yang menyatukan perbedaan ras, agama, dan budaya. Semua bersatu dalam sebuah kebinekaan. Bineka Tunggal Meka, Indonesia. Semua bersatu dalam sebuah kebinekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Obbun sholati astu, namo budaya, salam kebajikan. Terima kasih, matungun. Selamat datang kembali kapan saja di tempat ini. Mudah-mudahan kita berkolaborasi, bersinergi, berjumaah untuk mendaulankan bangsa ini. Untuk menjadikan Pancasila, memrumi, dan perbedaan apapun kita bisa satukan. Kita tanun kembali, kita rajin kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak isi oleh pendidik bangsa ini untuk bisa menjaga kehargaan dan sekaligus untuk Sabter Merauk ini tetap bersatu padu. Oleh karena itu, setelah lagi, mohon nanti petunjuk berkaitan dengan pertemuan hari ini. Barangkali nanti ini juga bagian yang harus kami ikuti. Kemudian kami, kami dibantu dari selain dari Bantinsa, 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 juga dibantu dari organisasi kemasyarakatan yang tentu sepaham dengan Bantinsa. Selamat pagi, salam Pancasila, yaitu mengangkat lima jari di atas pahu. Sehingga kalau saya menyebut salam Pancasila, mohon dijawab salam Pancasila, karena kita ketemu sebagai sesama warga negara yang punya latar belakang yang sangat beragam. Dan walaupun latar belakang kita beragam, kita punya satu tujuan, yaitu mengamalkan dan mengamankan Pancasila. Disiapkan ini, hanya bisa kita lakukan kalau TNI, Polri, dan Sipil bersatu padu untuk mensusiskan itu semua. Dan saya yakin, sekali lagi, dari Yogyakarta, tadi saya sampaikan Pak Yai, Bapak Tanem, yang diwakil Yai, Pak Asrem, itu antara lain, kami memulai sosialisasi dan koordinasi dengan jajaran TNI-AD, itu sosialisasi Pancasila di Yogyakarta, karena Yogyakarta dulu adalah kota revolusi. Sehingga kalau kita ingin melakukan revolusi Pancasila, kita awali dari Yogyakarta untuk Indonesia. Salam Pancasila! Salam Pancasila! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khusus nas, mengkangkul hormati, luar biasa, tepuk tangan dulu untuk beliau. Pimpinan perumahan kami, Prof. Rayyono, tepuk tangan juga untuk beliau, Bapak-Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebut bersatu. Saya ingin mengingatkan saja kepada kita semuanya bahwa dari lima sila dari Pancasila itu adalah salah satunya persatuan Indonesia. Ini tentu satu hal yang perlu kita garis bawahnya. Di Indonesia masih menggunakan proxy war, karena mereka tahu bahwa Indonesia kelemahannya adalah dipecah belah. Karena di sana ada 15.450 pulau, ada sekian banyak etnis, ada sekian banyak agama, ada sekian banyak suku dan seterusnya bahasa. Maka sangat mudah untuk dipecah belah. Demikian Bapak-Ibu yang perlu kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan ini mari kita berganding tangan, TNI, BOMU, pemerintah daerah, semua masyarakat, tokoh-tokoh, semua berganding tangan. Di situ kemudian itu ternyata bisa menyatu dengan kesenian. Jadi saya merasa bahwa dengan Pancasila ini kita bisa membunyikan sekaligus kearifan-kearifan lokal yang kita miliki. Seperti hanya permainan rakyat di sini, kemudian tarian-tarian, musik-musik tradisi yang memang milik kita. Untuk bisa kita rawat dan kita dekatkan dengan Pancasila itu. Dan juga beberapa teman dari Citra Srikan di Indonesia. Itu kami akan membantu program-program Kusunas yang memang berbasis pada kebangsaan. Dan saya dari Taman Siswo. Jadi di sini menjadi taman untuk belajar tentang keseluruhan. Tujuan bersama kita nanti bisa kita wujudkan menjadi tanggung jawab dan keberhasilan. Kita melihat bahwa hilangnya pembicaraan tentang Pancasila di ruang publik sejak 20 tahun yang lalu sudah membuat itu sebabnya kami di Kedeputian Diklat sangat concern untuk memulainya dari tingkat PAUD, TK, sampai SMA dan perguruan tinggi. Jadi di 2018 yang lalu kami para KSPF membuat konsep agar nilai-nilai Pancasila itu menjadi suatu mata pelajaran yang wajib yang harus dilaksanakan. Sehingga mata pelajaran untuk selama 7 bulan ini, 15-20% adalah mata pelajaran yang kaitannya dengan PAUD, Pancasila. Ini bisa juga dipindahkan untuk masing-masing sekolah, mulai dari TK, SDI, SMP, SMA, 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 SMA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 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 wabarakatuh. Hidup dan kesatuan Putra bangsa yang mengembang Cita hidup dan kesatuan